Horror Lovers Foto di sebelah kanan adalah foto tampak depan bangunan kantor polsek berbah yang terletak di Sleman, Yogyakarta Sepintas bangunan ini nampak seperti bangunan tua biasa saja Tapi siapa yang menduga kalau ada beberapa cerita horror misteri yang terjadi di sana? Di video ini, ada sedikit cerita dari kesaksian beberapa petugas kepolisian yang pernah bertugas di sana dan juga wadga sekitar Gimana ceritanya? Dan apa saja penampakan makhluk halus di bangunan polsek berbah ini? Simak videonya sampai selesai Dan kalau Anda penyuka cerita horror misteri dan belum subscribe subscribe channel Horrorholics ini sekarang juga karena Anda akan rugi kalau ketinggalan update video-video horror misteri dari Podcast Horrorholics Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Podcast Horror Holics Kembali lagi di video Podcast Horror Misteri, channel Horror Holics Masih bersama saya, Arfi, pengelola dan narator channel ini Bangunan Polsek Berbah di Sleman, Yogyakarta adalah bangunan jagar budaya Sejak tahun 1957, difungsikan sebagai kantor polisi Bangunan itu sebelumnya pernah digunakan sebagai rumah dinas pejabat pabrik gula Tanjung Tirto Pernah juga digunakan sebagai asrama tentara pada zaman penjajahan Belanda Bangunan ini tampak sangat asri dan sejuk dengan beberapa pohon di sekitar bangunan Pintu dan jendela-jendelanya sangat besar, ciri khas bangunan zaman Belanda Di area belakang bangunan tua ini, terdapat sebuah sumur tua dan bilik toilet yang tidak dipakai Bukan karena rusak, tapi dilarang untuk dipakai oleh siapapun Karena sering terjadi hal-hal mistis di sekitar toilet tua tersebut Toilet tua yang pintunya dicat warna pink itu tidak boleh digunakan dan tidak boleh dinyalakan lampunya Pernah suatu ketika ada yang nekat membuka pintu toilet kosong itu dan menyalakan lampunya Tidak lama setelahnya, ada petugas polisi yang kesurupan Karena sudah beberapa kali ada kejadian mistis yang aneh dengan toilet tua itu Akhirnya pintu toilet digunci dan pintunya dicat warna pink Begitu juga dengan sumur tua disitu Beberapa kali petugas polisi dan pengunjung disana melihat penampakan sosok noni Belanda Lengkap dengan gaun putih panjang Wajah noni Belanda itu cantik Ya walaupun cantik, tapi mahluk halus Sering juga terlihat penampakan pocong dan genderuwo di lorong-lorong sekitar bangunan itu Khususnya tengah malam di malam keramat Seperti malam jemat Gliwon dan Selasa Gliwon Warga sekitar juga sudah tidak heran dengan penampakan-penampakan gaib dan kejadian mistis disana Pada dasarnya, noni Belanda, pocong, dan genderuwo di kantor posek berbah Memang tidak mengganggu Mereka terkadang menampakkan diri Ya karena mereka tinggal di tempat itu sejak dahulu Walaupun pernah juga, makhluk makhluk halus itu Fusil Mengatuk-ngatuk pintu Membuka dan menutup pintu Terdengar suara langkah kaki Terdengar suara perempuan tertawa Yang setelah dicek Ya tidak ada siapapun Selain gangguan-gangguan gaib Beberapa tahun yang lalu Saya pernah melakukan penelusuran ke lokasi kantor posek berbah itu Dan memang Keberadaan noni Belanda, pocong, dan genderuwo itu Benar-benar ada disana Arwah noni Belanda itu Adalah makhluk halus penunggu disana Yang paling kuat energinya Yang lainnya adalah anak buahnya Arwah noni Belanda itu Merupakan perwujudan dari seorang noni Belanda Yang dahulu pernah berpacaran dengan seorang tentara Saat bangunan itu difungsikan sebagai asrama tentara Belanda Noni Belanda itu Diperkosa dan dibunuh oleh tentara lain Yang bukan pacarnya saat itu Arwah atau korin noni Belanda itulah Yang akhirnya gentayangan abadi disana Dan menjadi makhluk halus terkuat di kantor posek berbah itu Dan seperti layaknya makhluk halus lain Yang membentuk kerajaan Noni Belanda itu ditemani oleh beberapa makhluk halus lain Sebagai anak buahnya Di kerajaannya sendiri Karena makhluk-makhluk halus itu memang tinggal disana Ya bukan tidak mungkin Sekali waktu akan terjadi interaksi dengan manusia-manusia Yang beraktivitas di kantor posek berbah Dan juga warga sekitar Cerita horror misteri tentang noni Belanda Pocong Dan genderuwo di kantor posek berbah ini Sangat populer untuk warga sekitar Anda bisa berkunjung kesana Atau bertanya-tanya ke warga sekitar Kalau ingin membuktikan keberadaan mereka Makhluk halus Apapun wujudnya Dan apapun namanya Mereka ada di sekitar kita Ya seperti yang terjadi pada kantor posek berbah Silahkan cek kebenarannya langsung disana Kalau Anda masih belum yakin Mereka Ada di sekitar kita Sangat dekat dengan dunia kita Yang terpenting adalah Kita saling menghargai Dan tidak mengusik keberadaan mereka Sehingga dunia mereka Dan dunia kita Bisa hidup berdampingan dengan damai Itu tadi cerita horror misteri dari bangunan Belanda Yang difungsikan sebagai kantor posek berbah Di Sleman, Yogyakarta Oke Kita akhiri video horror misteri podcast Horrorholics kali ini Dan untuk Anda horror lovers Kalau Anda mempunyai cerita horror misteri Yang ingin dibuatkan video podcast di channel Horrorholics ini Hubungi nomor WA yang tertera di deskripsi video Oke horror lovers Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini Kita ketemu lagi di video-video horrorholics lainnya Dan subscribe channel Horrorholics ini Nyalakan tombol loncengnya Supaya Anda dapat notifikasi ketika ada video-video terbaru dari kami Semoga hari Anda bahagia Tetap sehat Tetap semangat Tetap patuhi protokol kesehatan Salam dari saya Arfi Dari channel Horrorholics Maturnu Terima kasih telah menonton